Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan, mari kita, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, mari kita bersukaria, hari ini, hari ini, harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jum'at, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Shalom Adikadik Sekolah Minggu, Shalom Kak Andri, Shalom Kak Sali, Shalom Kak Ledi, Shalom Kak Sali, Shalom Bang Surya, Shalom Kak Sali, Shalom Bang Abed, Shalom Kak Sali. Apa kabar adik-adik Sekolah Minggu? Kabar baik dong Kak. Kabar baik kurang semangat nih, ayo Kakak tanya sekali gak, Kakak tanya, apa kabar adik-adik Sekolah Minggu? Jawabannya, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, Kakak tanya sekali lagi ya, apa kabar adik-adik Sekolah Minggu? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah ini adalah minggu pertama Iya minggu pertama Iya minggu pertama Selama kita gak berjumpa Kak Kakak rindu gak? Rindu Rindu sih tapi kok bisa kita kayak gini Pasti gara-gara Covid ya Iya karena Covid-19 kita terpisah Iya kan Kakak Udah berapa bulan kita gak gereja kan Kak Kira-kira 3 bulan Kurang lebih 3 bulan sih Kak Adik-adik sekolah minggu kangen gak Sama kakak-kakak sekolah minggu Pasti kangen dong Kak Kangen dong sama kakak-kakak cantik Dan abang-abang yang ganteng ini Seperti kita-kita Nah pada minggu hari ini Adalah minggu pertama kita boleh Beribadah secara online dengan adik sekolah minggu Meskipun kita tidak bertemu Secara langsung tapi tetap merasakan Suka cita dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita Pasti Kak Kalau sekolah minggu biasanya kan Kak Yang girang-girang kan Kak Iya Yang ciri-girang kan Kak Jelas Nah supaya mereka ciri ya Kak Kita buat dulu mereka semangat Kak Gimana Kak Kita beri lagu dulu Iya Lagu Boleh Harus kita nyanyikan satu buah lagu Lagu apa itu Kak yang paling menyenangkan lah Kak Dalam nama Yesus ada kemenangan Oh iya Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Pada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Siapa dapat melawan Siapa dapat melawan Dalam nama buah Yesus Pada kemenangan Sekali lagi Oma Lebih seri ya Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Ada kemenangan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Siapa dapat melawan Dalam nama Yesus Ada kemenangan Wah semangat nih Kak Masih kurang kan Kak Masih kurang Bang Kurang kurang Sekali lagi Kak Sekali lagi Tapi kita tes dulu suaranya Bang Pakai tepuk Yesus Masih ingat gak? Pastinya dong Aku ingat Kak Coba Kak Coba Ada yang lupa Ada yang lupa Kita kasih tau dulu mereka ya Bang Aku juga lupa Kak Dia Bang ingat Itu tadi Ini sekarang lupa Aduh Cepat kali Abang ini lupa ya Ayo kita mulai ya Tepuk Yesus 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 Yes Yes Sudah mulai ingat kan Kak Sudah mulai ingat kan Bang Sudah 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 Oke lah Kita mulai ya Kita sama-sama ya Tepuk Yesusnya ya Satu dua tiga ya Tepuk Yesus Yes Yesus Yesus Yes Yes Tepuk tangan dulu Untuk kita semua Untuk adik sekolah minggu Nah lagu selanjutnya kan Kak Ada lagu apa itu Kak Ada lagu apa itu Kak Ada seseorang Kak Yang mau diceritain di lagu ini Siapa Kak Sobat kita Sobat kita Siapa Siapa Sobat kita Kak Siapa Sobat kita Mas Abang gak ingat Oh Tuhan Yesus Iya Tuhan Yesus Sobat kita yang sedia Masih tau lagunya belum Siapa Gimana tuh Kak Ada satu sobatku Yang sedia Iya betul Ayo adik di sekolah minggu Coba ikut nyanyi Bersama kakak-kakak Sekolah minggu ya Bersama kakak-kakak Waktu aku susah Waktuku sendirian Biasa aku terhari Siapa namanya Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Yang beri buah Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Yang beri buah Tidak panggil Sekali lagi Sobat kita Yang beri buah Bersama kakak-kakak Bersama kakak-kakak Bersama kakak-kakak Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Yang beri buah Siapa kakak-kakak Namanya Yesus Yang beri buah Itu adalah doa kita semua kan Adik-adik Yesus Menghibur hati kita semua Meskipun kita Tetap berada di rumah Belajar di rumah Ibadah di rumah Semua serba di rumah Iya betul kakak Dan tetap juga kita ingat Bahwa dalam nama Yesus Juga ada kemenangan Pasti kita akan selamat Pasti kita akan sembuh Dari virus corona ini Amin Amin Nah sebentar lagi Kita akan masuk Ke acara ibadah kita Adik-adik sekolah minggu Jangan ribut-ribut Jangan ngobrol-ngobrol lagi ya Sama saudara Dan teman-temannya Dan ingat Harus sediakan Alkitabnya Iya betul sekali Jangan lupa juga kak Buku lagunya Oh iya iya Nanti lupa lagunya kan kak Ada buku ND Dan buku Kidung Kidung Jumat Kita akan masuk Ke ibadah kita Kita bernyanyi Dari buku ND Nomor 822 Ayat 1 dan 2 Sadaryon Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sadaryon Sabar tapah di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya And in 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 част Lo ban Sadaryon Sadaryon Maghilii Kita akan bersatu di dalam doa, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapak dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama rohul kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita bersama-sama mengucapkan Ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat Tuhan bagi kita pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat Tuhan titah ke-8 beserta dengan maksudnya. Adik-adik masih hafal apa isi titah ke-8? Amang harap semuanya hafal ya. Baik, kita coba bersama-sama mengucapkan dulu titah ke-8, dua, tiga, ya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Amang kurang dengar, harus kencang suaranya mengucapkannya. Supaya semua orang mendengar, ayo kita ucapkan sekali lagi, titah ke-8, dua, tiga, ya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Ikuti Amang maksudnya. Maksudnya adalah, ikuti Amang semuanya ya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia. Atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha, dan niaga sesama manusia, untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Kita harus membantu. Kita harus membantu. Memajukan usaha mereka. Memajukan usaha mereka. Serta memeliharanya. Serta memeliharanya. Demikian hukum Taurat Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami, untuk dapat melakukan segala perintahmu. Amin. Sekarang, kita mau angkat pujan lagi, Kak. Boleh ya, Bang? Boleh. Abang ingat gak lagunya? Tidak tahu. Tidak tahu, Bang. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, nomor 26, ayat 1. Mampirlah dengar doaku. Tidak tahu, Bang. 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 Dengar doanku Doanku wa'idu hafibim Jangan jamanku Kita akan berdoa mengaku dosa-dosa kita dihadapan Tuhan Kita bersama-sama mengucapkan Dan ampunilah akan kesalahan kami Dan ampunilah akan kesalahan kami Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami Amin Ayat bulanan untuk kita pada minggu hari ini Yaitu di bulan Agustus Kita akan membaca firman Tuhan Yang tertulis di dalam kitab Yesaya Yesaya pasal 58 Ayat 9b sampai dengan ayat 10 Yesaya pasal 58 Ayat 9b sampai dengan ayat yang ke 10 Sudah dapat kitab Yesaya? Sudah dapat Ada di perjanjian lama setelah kitab Kidung Agung Baik, kita akan membacanya ayat bulanan di bulan Agustus Ikuti amang untuk membacakannya Beginilah firman Tuhan Apabila engkau tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah Apabila engkau tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri Dan memuaskan hati orang yang tertindas Dan memuaskan hati orang yang tertindas Maka terangmu akan terbit dalam gelap Maka terangmu akan terbit dalam gelap Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari Demikian pembacaan firman Tuhan Kita bersama-sama mengucapkan berbahagialah Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan Serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya Amin Saat ini kita akan mengangkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 Hidup kita yang benar Hidup kita yang benar Hidup kita yang benar Hidup kita yang benar Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama Kita mengucapkan aku percaya Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Yang menciptakan kalik langit dan bumi Aku percaya kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus Persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal Amin Oke kak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita bernyanyi dulu Mungkin ini adik-adik sudah tahu ini lagunya Lagu apa itu bang? Lagu apa itu bang? Itu loh kak Baca kitab suci Kan udah gak terlalu asing Dengar adik-adik sekolah minggu kan? Iya betul Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita adik-adik memuji dan memuliakan Tuhan Kita bernyanyi Baca Kitab Suci Baca kitab suci Baca kitab suci Baca kitab suci Baca diap right yang kalau mam-ku Kalau mam-ku Kalau mam-ku Kalau mam-ku Gloria-�lia Baca kitab suci Doha tiap hari kalau mau Baca kitab suci Doha tiap hari Doha tiap hari Baca kitab suci Doha tiap hari Kalau mau Kalau mau Kalau mau Suri haleluya Baca kitab suci Doha tiap hari Kalau mau Kita bersatu di dalam doa Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Itulah kiranya yang memelihara Hati dan pikiranmu Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Halo adik-adik sekolah minggu Dimanapun kalian berada pada saat ini Kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang menjadi bekal kehidupan kita Saya mengundang adik-adik semua Silahkan persiapkan alkitabnya Dibuka alkitabnya Kitab Efesus Ayo cari di perjanjian baru Jangan cari di perjanjian lama Kitab Efesus Pasal 5 Pasal 5 Ayat 8 Sampai dengan Ayat 9 Efesus Pasal 5 Ayat 8 Sampai dengan Ayat 9 Beginilah firman Tuhan Amang akan membacakannya Buat kita semua Memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang Kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu Hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan Kebaikan Dan keadilan Dan kebenaran Demikian Pembacaan firman Tuhan Adik-adik sekalian Amang mau meminta semua Yang sudah duduk sekarang Di depan laptop Atau di depan handphone Atau di depan proyektor Saya mau mengajar semua adik-adik Untuk menutup matanya Menggunakan kedua tangannya Ayo Ditutup matanya Menggunakan kedua tangannya Amang mau hitung sampai 10 Semua harus menutup matanya Kita mulai ya Satu Wah Masih ada yang mengintip ini Semua menutup matanya Tutup pakai tangannya Amang hitung sampai 10 Baru dibuka Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Ayo Buka pelan-pelan Sudah jelas dilihat? Baik Amang mau bertanya Waktu tutup mata Ditutup lagi dengan tangan Apa yang adik-adik lihat? Apa yang nampak? Tidak ada Tidak ada Semuanya gelap Yang ada hanya gelap Adakah adik-adik yang suka dengan gelap? Ayo siapa kalau mati lampu di rumahnya Suara yang paling kencang teriak Amang mati lampu Siapa Ayo? Ayo Ada kan? Pasti Semua orang takut kegelapan Semua orang tidak senang dengan kegelapan Karena kalau gelap Kita tidak tahu Mau jalan pun kita Takut menabrak dinding Menabrak kursi Menabrak meja Tidak ada yang bisa kita lakukan Kalau di dalam kegelapan Kegelapan Adik-adik firman Tuhan hari ini Mau mengingatkan kita Kita Yang percaya kepada Kristus Katanya Dulu kamu adalah Anak-anak gelap Tetapi sekarang Setelah menjadi pengikut Kristus Kamu adalah Anak-anak Terang Karena dulu gelap Sekarang sudah terang Jangan lagi kembali menjadi gelap Orang Kristen disebut Orang-orang yang dipanggil Keluar dari kegelapan Masuk ke dalam terang Di dalam Tuhan Yesus Kristus Maka sekarang Kita sudah disebut menjadi Anak-anak terang Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau anak-anak gelap Perbuatannya Perilakunya juga Perbuatan-perbuatan kegelapan Apa rupanya amang Perbuatan-perbuatan kegelapan itu Ayo kita lihat Beberapa contoh Sombong Ada sini anak yang sombong 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 Itu dosa Sombong itu Perbuatan anak kegelapan Sombong Sombong Itu adalah perbuatan-perbuatan anak-anak yang disebut anak-anak gelap Kemudian suka melakukan kekerasan Di rumah pun dia suka kekerasan Mamaknya mau di smake down Bapaknya pun mau di smake down Adiknya, abangnya semua mau di smake down Dia suka kekerasan Ingat, itu bukan anak-anak terang Itu perbuatan anak-anak gelap Sekali lagi Kamu adalah anak-anak terang Anak-anak terang harus melakukan perbuatan-perbuatan yang membuahkan Membuahkan apa? Disebut dalam firman Tuhan Yang membuahkan ada tiga buahnya Kebaikan, keadilan, dan kebenaran Ayo ikuti amang mengucapkannya Buah anak terang Keadilan Semua mengucapkan keadilan Keadilan Maaf jadi salah Amang nomor satu bukan keadilan Kebaikan Kebaikan Yang kedua Keadilan Kebenaran Yang ketiga Kebenaran Kebenaran Iya bagus Adik-adik Kalau disebut itu kebaikan Itu artinya perbuatan yang teratur Hati-hati Itu perbuatannya berguna Atau kalau disebut kebaikan itu tidak jahat Tidak jahat Kemudian kalau disebut keadilan Kalau keadilan itu tidak sewenang-wenang Dia itu berpihak kepada yang benar Kalau memang benar dia katakan benar Kalau salah ya dia katakan salah Itu juga perbuatan keadilan Kemudian disebut kebenaran Kebenaran itu adalah perbuatan-perbuatan yang cocok dengan yang sesungguhnya Maka sekali lagi Anak-anak terang harus membuahkan kebaikan Keadilan Keadilan Dan kebenaran Kamu adalah anak-anak terang Buahkanlah ketiga hal itu Pertanyaannya sekarang Amang Bagaimana supaya saya bisa membuahkan kebaikan Keadilan Dan kebenaran Jawabannya adalah Kamu harus tetap tinggal Di dalam sang terang itu Siapa sang terang itu? Itulah Tuhan Yesus Kristus Selama kau tinggal di dalam Yesus Kristus Selama itu pula Kau akan dapat membuahkan Kebaikan Keadilan Dan kebenaran Tinggallah di dalam Kristus Sang terang itu Karena dia sudah tinggal Bersama-sama dengan kamu Bersama-sama dengan Amang Bersama-sama dengan semua Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan dalam Yohannes 12 ayat 16a disebutkan Percayalah kepada terang itu Selama terang itu ada padamu Supaya kamu menjadi anak-anak terang Maka adik-adik sekalian yang ada di rumah Tunjukkanlah perbuatan anak-anak terang Setiap hari di dalam kehidupan Amang mau mengajak adik-adik Supaya bagaimana supaya Setiap hari itu kita bisa mengingat Berbuat periaku-perilaku anak terang Yang membuahkan kebaikan Keadilan dan kebenaran Saya mau ajak adik-adik dulu sebentar Bekerja Nanti boleh diambil di rumahnya Ambillah karton yang warna putih itu Atau warna lain juga boleh Boleh dipotong Seperti ini Silahkan nanti potong seperti ini Kecilnya sesuka hatimu Yang penting bisa kau pegang Atau kau masukkan ke dalam sakumu Kemudian Nanti lipat saja Kecil-kecil begini Lipat begini Nah kecil-kecil begini Lipat Sampai dia ada tujuh lipatan Nanti Hasilnya kira-kira begini Sudah dilipat semua Nah Ini ada tujuh lipatan Sudah Kemudian Nanti Tuliskanlah di depan Buatlah di situ Agenda Harian Anak-anak terang Kemudian nanti tulis di baliknya Senin Di baliknya Selasa Rabu Sampai hari Minggu Kemudian Setiap hari Kita akan menuliskan Perbuatan-perbuatan Anak terang Amang sudah menuliskan Nanti Kalian boleh kerjakan di rumah Putar lagi video ini Sekali lagi Bagaimana cara membuatnya Ini Contoh yang sudah Amang tulis Agenda Harian Anak-anak terang Kita mulai Hari Senin Ngapain kita disuruh Memberi Senyum Jadi kalau jumpa Hari Senin Jangan cemberut Aduh mau sekolah lagi Capek lagi Ini lagi Tugas lagi Dan segala macam Tapi disuruh Anak-anak terang Hari Senin Dia memberi senyum Orang tua membangunimu Senyum Iya Pak aku bangun Iya Pak aku bangun Jangan marah-marah Bangun nih Mengganggu aja Begitu Itu hari Senin Selasa Kita Menolong Teman Ini juga Perbuatan Anak terang Kemudian Hari Rabu Berkata Jujur Jangan suka bohong ya Di rumah pun Jangan suka bohong Kalau dibilang orang tua Mereka pun Bilang mama gak ada Padahal ada Jangan bohong ya Itu juga berbohong Hari Kamis Tidak mencontek Nah ini sekarang Sekolahnya di rumah ya Tapi kalau nanti Kalian udah masuk sekolah lagi Ingat ini Aku kata Mempendeta Sebagai anak terang Tidak boleh mencontek Hari Jumat Berkata lembut Ini tadi Kata Lawan kata Anak-anak gelap Kalau anak gelap itu Berkata Kasar Anak terang itu Berkata lembut Kemudian hari Sabtu Membantu Orang tua Ayo Selama Empat bulan ini ya Di rumah terus Adakah yang sudah Membantu orang tuanya Atau malah Menyusahkan orang tuanya Dia banyak PRnya Disuruhnya mamanya Mak kalau yang mencatat Capek kali tanganku Katanya Mamanya yang susah Yang sekolah siapa Kan kalian Anak-anak sekolah minggu Membantu orang tua Bukan menyusahkan orang tu Orang tua Hari minggu Ibadah ke gereja Atau sekarang kita Ibadah di rumah Lihat Ada satu minggu Mulai hari Senin Sampai hari minggu Semuanya perbuatan Perbuatan Anak Kita berdoa Bapak di dalam surga Kami bersyukur Atas firmanmu Yang mengingatkan kami Seluruh anak sekolah minggu Kami adalah Anak-anak terang Kami harus membuahkan Perbuatan-perbuatan Kebaikan Keadilan Dan kebenaran Mempukan kami Tuhan Supaya dapat melakukan itu Setiap hari Setiap saat Dalam kehidupan kami Tuhan Berkati semua Teman-teman Dan adik-adik sekolah minggu Dimanapun berada Yang sedang beribadah Di rumah masing-masing Bekerja di rumah Sekolah di rumah Berikan kepada mereka Tuhan Hikmat Kesabaran Dan hati yang mau Taat kepada Arahan Dan bimbingan Orang tua mereka Tuhan Kami berdoa Atas dunia ini Segeralah Sembuhkan Tuhan Dunia ini Supaya wabah COVID-19 Berlalu dari dunia ini Sehingga kembali sehat Kami dapat Melakukan segala Kegiatan kami Seperti biasa Dengarlah doa kami ini Hanya di dalam Nama anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Amin Nah Kali ini kita sudah Menengarkan Sebagian dari Tuhan Nah Sekarang Kita akan mengumpulkan Persembahan Dan ingat adik-adik Tetap gunakan Tangan Nah Lagu kita ini Diambil dari Kedudu Jumaat Nomor 424 Yesus menginginkan Daku Yesus menginginkan Yesus menginginkan Terima kasih Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus Bersinar, bersinar, aku bersinar selalu Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini Kita bersatu di dalam doa Bapak kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan Dimana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaanmu Disini kami menyampaikan persembahan kami Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu Amin kita bersama-sama mengucapkan doa Bapak kami Bapak kami yang di surga, dikuduskallah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikallah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskallah kami daripada yang jahat Karena engkau yang mempunyai kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Amin 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 Shalom, selamat hari minggu Sampai jumpa lagi minggu yang akan datang Sampai jumpa lagi minggu yang akan datang